Akibat curah hujan yang tinggi sejak selasa siang, atap sebuah gereja di Kabupaten Semarang runtuh. Sementara itu di Medan Sumatera Utara, pohon terambesi tumbang dan menimpa tujuh rumah warga. Hujan deras Rabu Sore, pohon terambesi tumbang dan menimpa tujuh rumah di Jalan Mantri, Kelurahan Kampung Aor Medan, Kecamatan Maimun, Medan Sumatera Utara. Akibatnya tujuh rumah rusak berat dan tiga penghuni rumah luka ringan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPPD Kota Medan langsung turun ke lokasi untuk mengevakuasi korban dan memotong dahan pohon yang berada di atas rumah warga. Kita pukul setengah empat suri, setelah hujan rintik-rintik, kita langsung mendengar ada suara dentuman yang sangat keras. Setelah kita cek ke lokasi, ternyata bagian dari pohon ranting-ranting yang cukup besar itu patah dan menimpa rumah yang ada di bawah sekitar pohon. Para korban yang rumahnya rusak memidahkan harta benda mereka, pasca pemotongan pohon. Sementara para korban langsung dibawa ke rumah sakit. Saya kan tidur di kamar, habis itu saya turun, turun dari kamar, habis itu lima menitnya baru bawang. Saya melarikan diri, nggak sempat lah, menjepit sama apa, sama batu. Hingga Rabu malam, petugas dari Dinas Pertamanan di Bantu BPPD masih berusaha mengevakuasi pohon dan kabel-kabel listrik yang putus untuk menghindari adanya reruntuhan lain. Sementara itu, Jemaat Gereja Battle Indonesia, warga sekitar dan aparat kepolisian bersihkan puing atap gereja yang runtuh Rabu Dinihari di Desa Samirono, Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Konstruksi atap bajaringan tak kuat menyangga genting yang semakin berat karena basah oleh air hujan sejak selasa siang. Perabotan dan perlahatan ibadah yang ada di dalam gereja rusak tertimpa reruntuhan. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Dari besi ringan, sehingga antara genting dan penyangganya tiga indah. Nggak kuat itu, Dara? Nggak kuat. Akibatnya genting roboh ke bawah semua. Sambil menunggu perbaikan, untuk sementara kegiatan ibadah bagi Jemaat akan dialihkan ke tempat yang lebih aman. Yang mesti nanti malam itu kita baru mau menemukan kelapa. Kemungkinan di Balibisa, kemungkinan di rumah pendokot Sumada, kurang lebih 50 meter dari sini. Gereja ini baru selesai direnovasi dan digunakan empat bulan lalu. Kerugian diperkirakan mencapai 400 juta rupiah. Yono Syaputra, Yuda Eryanto, melaporkan untuk NET.